Inti dao otak manusia lahir dengan tujuh lubang. Hanya ketika ketujuh lubang terbuka, seseorang dapat memahami kehendak dao langit dan bumi. Tentu saja, ada banyak hal aneh di dunia. Terkadang, kecelakaan terjadi. Beberapa orang hanya memiliki enam lubang di atas inti dao mereka. Ini pernah terjadi sebelumnya. Huang Tianyun memasang ekspresi serius dan berkata perlahan. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan perubahan ekspresi Feng Hao. Enam lubang. Feng Hao sedikit terkejut ketika jantungnya bergetar. Di dunia ini, apapun bisa terjadi. Segera setelah itu, dia dengan penasaran bertanya, apa yang akan terjadi jika saya hanya memiliki enam lubang? Jika hanya ada enam lubang, itu adalah kelemahan inti dao. Sekalipun ke enam lubang terbuka, seseorang tidak akan bisa memahami kehendak dao langit dan bumi dan tidak akan bisa menjadi orang suci. Dengan kata lain, seseorang akan terjebak di sini seumur hidupnya. Melihat ekspresi penasaran Feng Hao, Huang Tianyun diam-diam menghela nafas lega. Ekspresi wajahnya menjadi lebih rileks, dan dia berkata dengan nada sedikit arogan, dahulu kala ada seseorang dengan delapan lubang di inti daonya. Orang seperti ini sangat berbakat. Inti daonya memiliki celah ekstra, hehehe. Ini akan menimbulkan kecemburuan dari surga. Kecemburuan pada surga. Feng Hao tidak mengerti dan menatapnya dengan bingung. Tahukah Anda apa yang dunia sebut dengan bukaan ekstra ini? Huang Tianyun terkekeh dan bertanya. Cepat beritahu aku. Feng Hao sangat tidak senang dengan tindakan sengaja Huang Tianyun yang membuatnya tetap dalam ketegangan. Bukaan ini disebut bukaan surgawi. Ini adalah bukaan surga. Jika kedelapan bukaan tersebut dibuka, dengan bukaan surgawi, seseorang akan mampu memahami kehendak dao langit dan bumi dengan lebih jelas. Jalan untuk menjadi orang suci akan berjalan mulus. Orang biasa tidak akan bisa menandingi mereka dan mereka akan mampu mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Huang Tianyun tidak marah. Sebaliknya, dia berkata perlahan dengan nada yang sedikit arogan. Bukaan surgawi. Mendengar ini, Feng Hao sangat gembira. Jika satu bukaan lagi berarti kemajuan pesat, bukankah dia bisa maju lebih cepat lagi dengan dua bukaan lagi? Saat dia memikirkannya, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya, tetapi di dalam hatinya, dia memikirkan tentang apa yang akan terjadi setelah dia membuka kesembilan lubang tersebut. Namun, bukaan surgawi tidak semudah itu untuk dibuka. Lebih penting lagi, ketika bukaan surgawi dibuka, surga akan iri dan akan mengirimkan hukuman surgawi kepada orang yang memiliki bukaan surgawi. Itu akan menjadi hukuman yang merusak. Saat dia berbicara, ekspresi Huang Tianyun berubah serius saat matanya berkedip karena sedikit ketakutan. Dapat dikatakan bahwa di dunia ini, kurang dari satu dari sepuluh orang yang memiliki bukaan surgawi. Hampir semuanya akan terbunuh oleh hukuman surgawi ketika mereka membuka bukaan surgawi. Namun, hanya sedikit yang mampu menanggung hukuman surgawi. Akan memiliki prestasi luar biasa pada akhirnya, jauh melampaui orang biasa dan berdiri di puncak, meninggalkan sapuan kuas yang tebal. Tianfa. Wajah Feng Hao memucat dan jantungnya bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit biru cerah di luar gua. Di benua langit bela diri, ada sebuah legenda. Di zaman kuno, para dewa terlalu berkuasa, begitu berkuasa sehingga mereka mengancam kekuasaan surga. Dengan demikian, surga menurunkan bencana kiamat. Setelah itu, para dewa menjadi legenda dan tidak ada lagi. Banyak orang mengatakan bahwa para dewa telah pergi ke dunia lain, sementara yang lain mengatakan bahwa para dewa telah dibunuh oleh surga. Namun, tidak ada yang bisa memastikan dan tidak ada yang tahu kebenarannya. Mungkin, hanya sedikit makhluk luar biasa yang berdiri di puncak dunia primordial yang mengetahui kebenarannya. Namun, ini juga membuktikan bahwa surga sangatlah menakutkan. Mereka bisa menghancurkan segalanya, seperti badan delapan bukaan ini. Ia cemburu dan menurunkan hukuman surgawi, melarang dia untuk terus berkultivasi. He he. Saat Feng Hao dalam keadaan linglung, Huang Tianyun terkekeh dan berkata dengan nada mengejek, saya berkata, Guru, apakah Anda percaya ini? Benarkah? Bukan. Feng Hao tertegun lagi saat dia menatapnya dengan kaget. Apakah guru percaya bahwa ada surga di dunia ini? Senyuman tipis masih terlihat di wajah Huang Tianyun. Melihat Feng Hao, kilatan tak terdeteksi melintas di matanya saat dia membuka mulut untuk bertanya. Surga menurunkan bencana kiamat dan membunuh semua dewa, sehingga mengakhiri era para dewa. Bukankah ini dengan jelas dicatat dalam buku-buku kuno? Feng Hao bergumam. Nada suaranya dipenuhi dengan sedikit ketidakpastian. Lagi pula, kata-kata surga terlalu kabur. Deskripsi surga dalam buku-buku kuno adalah bahwa mereka tak terkalahkan dan maha kuasa. He he. Tawa Huang Tianyun dipenuhi dengan ejekan. Dia menyeringai dan berkata, Guru, Bukankah menurut Anda orang yang menulis buku kuno ini terlalu berkuasa? Mengapa dia bisa melihat bencana kiamat dari surga dan tidak mati? Dan dia bahkan meninggalkan sebuah buku kuno. Mungkinkah orang yang menulis buku kuno ini bahkan lebih kuat dari para dewa kuno? Ini. Kalimat itu membuat Feng Hao terdiam dan tidak bisa membantahnya. Benar sekali, bagaimana orang yang menulis buku kuno ini bisa mengetahui hal ini? Mungkinkah surga sendiri yang menulis ini? Untuk memperingatkan dunia? Itu jelas mustahil. Lalu apa yang terjadi? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan penuh harap. Legenda mengatakan bahwa para dewa dapat hidup selamanya dan merupakan makhluk abadi. Hilangnya mereka sungguh membingungkan. Tuan, di dunia ini, ada banyak hal yang tidak dapat dijelaskan. Huang Tianyun menggelengkan kepalanya. Pupilnya yang hitam pekat menjadi sangat dalam, seperti lubang hitam yang menakutkan di alam semesta. Setelah beberapa saat, dia kembali ke sikap main-mainnya. Dan di dunia ini, ada beberapa orang yang ingin menambahkan penjelasan atas hal-hal yang tidak dapat dijelaskan ini. Itu sebabnya ada keberadaan yang tak terkalahkan di surga. Jadi begitu. Setelah mendengarkan penjelasannya, Feng Hao merasa lega. Bagaimanapun, surga yang dijelaskan dalam buku-buku kuno terlalu menakutkan. Citra maha kuasa telah tertanam kuat di hati manusia. Melawannya hanya akan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa surga itu fiktif, hati Feng Hao yang khawatir akhirnya menjadi tenang. Lalu bagaimana kamu menjelaskan hukuman surgawi yang turun ketika bukaan surgawi dibuka? Setelah berpikir sebentar, Feng Hao bertanya dengan cemberut. Berdasarkan nada bicara Huang Tianyun barusan, jelas bahwa hampir semua orang dengan delapan lubang di inti dao mereka akan mati di bawah hukuman surgawi. Oleh karena itu, dia sangat ingin mengetahui apa itu hukuman surgawi. Saya juga tidak tahu. Huang Tianyun memutar matanya, mengangkat bahu dan merentangkan tangannya. Kamu tidak tahu. Feng Hao tertegun dan menatapnya dengan mulut ternganga. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mengetahui sekitar 90% hal yang terjadi di dunia ini? He he, kebetulan itu terjadi di luar 90%. Huang Tianyun terkeke dan berkata tanpa malu-malu, membuat Feng Hao terdiam. 852. Tuan, hukuman surgawi bukaan surgawi ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Mengapa kamu begitu khawatir? Melihat tatapan Feng Hao tertuju padanya, mata Huang Tianyun bersinar dengan licik saat dia bertanya. Hukuman surgawi. Ini. Sedikit keraguan melintas di wajah Feng Hao. Dia melirik Huang Tianyun dan Xiao Qiqiu, yang juga menatapnya dengan penuh minat. Pada akhirnya, dia menghela nafas pelan. Dengan senyuman pahit di bibirnya, dia perlahan berkata, dua lubang lagi telah muncul di inti dao, di otaku. Bukaan ekstra disebut bukaan surgawi. Itu akan menarik hukuman surgawi dan menyebabkan kematian. Peluang untuk bertahan hidup sangat kecil. Namun, dia punya dua lubang lagi. Meskipun Feng Hao memahami bahwa manfaat kedua lubang ini belum pernah terjadi sebelumnya, sudah sangat sulit untuk mendapatkan satu lubang. Bagaimana dengan dua? Hatinya dingin, dan tidak ada kegembiraan sama sekali. Dia lebih suka memiliki tujuh lubang. Mungkin kemajuannya di Sein Dao akan lebih lambat, tetapi dengan pantau marsial fisik, dia masih bisa mencapai puncaknya. Namun, dia sekarang memiliki sembilan lubang. Mungkin, dia akan berhenti di level Wu Huang, atau mungkin, dia akan mati. Hei hei, aku tahu itu. Wajah Huang Tianyun menunjukkan ekspresi, seperti yang diharapkan. Namun, tak lama kemudian, senyuman di wajahnya membeku. Ekspresi kebingungan melintas di matanya saat dia bertanya dengan ragu, Tuan, Anda sedang berbicara tentang Dao Kor, Anda yang memiliki delapan lubang, bukan? Pada saat ini, tatapannya dan Xiao Qiyu tertuju pada Feng Hao. Tidak. Di bawah tatapan mereka, Feng Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Ada sembilan lubang di Dao Kor, miliku. Apa, sembilan? Setelah mendengar ini, Huang Tianyun tiba-tiba menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi keheranan. Xiao Qiyu, yang duduk di tanah di sampingnya, juga sama. Keduanya lidahnya keluh saat menatap Feng Hao, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada bukaan ke sembilan? Setelah beberapa lama, Huang Tianyun akhirnya bereaksi. Kepanikan muncul di matanya. Otak bukanlah sesuatu yang bisa diintip. Namun, melihat wajah serius Feng Hao, dia tidak mengira Feng Hao berbohong. Apalagi Feng Hao tidak punya alasan untuk berbohong. Sembilan acupore, ini diluar dugaannya, itu diluar pemahamannya. Dia tahu betul apa yang akan terjadi ketika bukaan ke delapan, bukaan surga, dibuka. Sembilan acupore, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Dia bertukar pandang dengan Xiao Qiuqiu, dan mereka berdua menyadari keterkejutan dan kengerian di mata satu sama lain. Apakah kamu belum pernah mendengar tentang sembilan acupore? Melihat dia kehilangan ketenangannya, hati Feng Hao tenggelam, dan ekspresinya menjadi gelap. Memang benar, aku belum pernah mendengarnya. Masalah ini terjadi di luar lantai sembilan. Huang Tianyun tersenyum pahit sambil menganggupkan kepalanya dan berkata perlahan. Ini memang benar, bahkan dia belum pernah mendengar tentang sembilan lubang. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Feng Hao pucat, dan alisnya berkerut. Mereka yang memiliki delapan acupore memiliki bukaan surga dan telah melepaskan diri dari daol langit dan bumi. Itulah sebabnya hukuman surgawi akan menimpa. Namun, saya belum pernah mendengar tentang sembilan acupore ini. Huang Tianyun menjelaskan dengan ekspresi serius. Melihat Feng Hao, ekspresi rumit melintas di matanya. Hukuman surgawi yang akan dihadapi oleh delapan acupore sudah tidak dapat dihentikan. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan dihadapi sembilan acupore. Hukuman surgawi. Feng Hao memandangnya dengan acuh tak acuh, dan berjalan keluar gua. Huang Tianyun dan Xiao Qiqiu saling memandang dan mengikuti. Feng Hao berdiri di tepi tebing, jubah hijaunya berkibar seperti pohon pinus. Dia menghadap langit tanpa batas dan terdiam untuk waktu yang lama. Dia berdiri di sana sepanjang hari. Bahkan jika Huang Tianyun tidak mengatakannya, dia tahu betul bahwa sembilan acupore bisa menjadi peluang yang menantang surga, tetapi juga bisa menjadi bencana yang fatal. Jika dia ingin mendapatkannya, dia harus membayar harganya terlebih dahulu. Ini adalah sesuatu yang sangat disadari oleh Feng Hao, yang telah mengalami banyak hal. Ambil contoh insiden pengisian Meridian. Meskipun dia telah menahannya, setiap kali dia memikirkan bagaimana perasaannya saat itu, hatinya masih bergetar dan rambutnya berdiri tegak. Meskipun sulit untuk menahannya, dengan hatinya yang teguh dan bantuan dari Godly Armament Encyclopedia, dia berhasil menanggungnya. Namun, apa yang bisa dia gunakan untuk menolak hukuman surgawi? Feng Hao tidak takut, dia sedang memikirkan bagaimana dia bisa selamat dari bencana ini. Hukuman surgawi tidak dapat diprediksi dan dapat menghancurkan segalanya. Setiap orang dengan delapan acupore berbakat, tetapi di bawah hukuman surgawi, hanya satu dari sepuluh yang bisa bertahan. Dapatkah tubuh fisik tertinggi menahan hukuman surgawi? Feng Hao memikirkannya berulang kali. Pada akhirnya, dia memutuskan badan fisik tertinggi. Di makam kuno, dia mengetahui bahwa tubuh fisik tertinggi memiliki lima talenta tertinggi dan bahkan dapat menahan kekuatan tubuh bela diri ilusi. Meskipun hukuman surgawi juga menakutkan, kekuatan tubuh bela diri ilusi juga luar biasa. Jika tubuh fisik tertinggi dapat menahan kekuatan tubuh bela diri ilusi, ia mungkin mampu menahan kekuatan hukuman surgawi. Hukuman surgawi dari delapan acupore telah ditangani. Namun, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi ketika sembilan acupores dibuka. Selama saya memiliki tubuh fisik tertinggi dan dapat mengendalikan tubuh bela diri ilusi, saya tidak percaya ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikan saya. Murid Feng Hao membeku. Niat bertarungnya melonjak ke langit. Dia seperti pedang dewa yang tiada taranya, berdiri di sana, memamerkan kemampuannya. Dia menunjuk ke langit dan meraung, suatu hari, aku akan menembus batas dan melampauimu. Keyakinannya melonjak dan keinginannya untuk bertarung menjadi semakin nyata. Kerumputan, pepohonan, dan bebatuan di sekitarnya semuanya hancur dan kesombongannya terlihat jelas. Dia adalah master tubuh bela diri ilusi. Dia tidak akan menyerah pada apapun. Bahkan jika itu adalah tubuh bela diri ilusi di tubuhnya, dia yakin bahwa dia bisa menaklukkannya, belum lagi sembilan acupore kecil ini. Semua ini hanyalah menambahkan batu bata dan ubin dalam perjalanannya menuju puncak. Huang Tianyun melihat semua ini. Pemuda ini sekali lagi melampaui ekspektasinya. Dia awalnya berpikir bahwa ketika Feng Hao mendengar tentang hukuman surgawi, dia pasti akan mengerutkan kening dan bahkan berpikir untuk menyerah dalam membuka acupores surgawi. Kinerja Feng Hao telah membuatnya mengevaluasi kembali dirinya sendiri. Melirik bola kecil yang berpuas diri di sampingnya, matanya sedikit menyipit. Cahaya ilahi berkedip di matanya dan sudut mulutnya bergerak sedikit, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah sampai pada kesimpulan ini, Feng Hao menenangkan pikirannya dan mulai memeriksa pencapaiannya selama sebulan terakhir. Di dalam tubuhnya, kapal konsepsi dan pemerintahan telah terhubung. Sambil berpikir, kidi tubuhnya mengembun menjadi satu. Kekuatan ini berada di luar imajinasinya. Si hitam kecil, datang dan coba. Berbalik, Feng Hao memanggil naga hitam kecil tidak jauh dari sana. Dia mengangkat tinjunya dan menerkamnya. Dia, memang berbeda. Melihat pemuda yang bertarung dengan naga hitam kecil, Huang Tianyun bergumam pelan. 853. Mengaum. Gemuruh. Raungan naga terdengar di hutan purba. Pada saat yang sama, terjadi keributan yang mengguncang bumi. Angin kencang berputar, bumi berguncang, dan langit berubah warna. Dari kejauhan tampak seperti akhir dunia. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Haha, bagus, ini terasa luar biasa. Lagi. Setelah tabrakan, Feng Hao tertawa terbahak-bahak. Semangat kepahlawanannya membumbung tinggi ke angkasa. Tangannya membawa kekuatan pamungkas berwarna putih keperakan dan biru saat dia menyerang naga hitam yang tidak jauh dari situ. Tidak ada pihak yang menggunakan teknik apapun dan setiap kali bertabrakan, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka. Namun, naga hitam kecil itu masih unggul dengan mengandalkan fisiknya yang kuat dan kekuatan bintang. Tentu saja, ini karena Feng Hao tidak menggunakan bakat kekuatannya. Seiring dengan meningkatnya tingkat kultifasinya, kekuatan, pertahanan, dan bakat spasialnya telah meningkat pesat dan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jika dia berusaha sekuat tenaga, naga hitam kecil, yang hanya berada di puncak alam Raja Beladiri, pasti bukan lawannya. Sambil melampiaskan isi hatinya, Feng Hao mampu mengendalikan kekuatan busur besarnya dengan mudah. Dia sangat mahir dalam hal itu, seolah-olah dia telah berada di puncak alam Raja Beladiri selama beberapa dekade. Terlalu sulit menemukan lawan seperti naga hitam kecil. Tidak ada pihak yang menahan diri. Meskipun Feng Hao sedikit lebih rendah dari naga hitam kecil, dia tidak akan terluka sama sekali dengan perlindungan formasi kura-kura hitam. Sebaliknya, dalam keadaan seperti itu, seni pertarungan surga miliknya juga meningkat pesat. Meskipun kekuatan niat bertarungnya tidak sebanding dengan kekuatan tertinggi, itu hampir sebanding dengan acquired sane energy. Feng Hao sangat terkejut dengan terobosan seni pertarungan surga. Ini adalah aspek yang paling dia khawatirkan selain dari seni Beladiri ilusi. Jalur niat bertarung adalah jalur pamungkas yang belum pernah diambil oleh siapapun, dan itu adalah jaminan bahwa dia bisa naik ke ranah Kaisar Beladiri terhebat. Dia sangat yakin bahwa dia bisa menyempurnakan jalur niat bertarung. Pertempuran itu berlangsung selama tiga hari penuh. Pada akhirnya, naga hitam kecil itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Meskipun fisiknya tirani, dibandingkan dengan Feng Hao, yang memiliki bakat bertahan alami, ia tidak hanya sedikit lebih rendah. Meski tampaknya lebih unggul, pada kenyataannya, semakin lama pertempuran berlangsung, semakin jelas kelemahannya. Ledakan Dengan suara keras, benda itu terlempar dan tertanam jauh di dalam tanah. Tubuhnya yang besar bergetar dari waktu ke waktu, dan ia menolak untuk bangun lagi. Ini sudah yang ke-98 kalinya dikirim terbang. Setelah hampir seratus pelajaran menyakitkan, ia tidak lagi berani pamer. Anda Melihat naga hitam kecil itu telah menyusut menjadi seukuran ular kecil, Feng Hao merasa tidak berdaya. Mari kita lihat seberapa kuat aku sekarang. Sesaat kemudian, Feng Hao menarik pikirannya. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya, dan lengan kilin muncul. Segera, aura tirani yang mengerikan tersapu. Seolah-olah binatang buas kuno yang terpencil telah terbangun, dan itu sangat ganas. Gemuruh Saat energinya melonjak, suara seperti guntur yang teredam bergema, menyebabkan jantung seseorang bergetar. Seperti yang diduga, ini sangat kuat. Menutup matanya, Feng Hao merasakan energi mengalir di lengan kilin. Dia sangat gembira. Pada saat ini, dia merasa bahwa dengan kekuatan ini, meskipun tidak dapat menghancurkan langit, itu sudah cukup untuk menghancurkan bumi. Aduh Dia memanfaatkan situasi tersebut dan bergegas menuju gunung yang tingginya sekitar 100 meter tidak jauh dari sana. Dia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke tengah gunung tanpa usaha apapun. Ledakan Di tengah ledakan yang menghancurkan bumi, retakan mengerikan muncul di gunung. Pada akhirnya, ia runtuh dengan suara keras. Batu-batu terguling dan pepohonan terlempar ke udara, meninggalkan kekacauan. Namun, Feng Hao sudah menuju gunung lain. Kekuatan seperti itu sudah sebanding dengan Wu Huang di alam tiga atau empat lubang. Melihat penampilan Feng Hao, Huang Tianyun bergumam, matanya berkedip karena takjub. Kekuatan Kilin jelas merupakan yang paling kejam di dunia. Di masa lalu, Kilin mengandalkan kekuatan yang menghancurkan bumi ini untuk membuat dirinya terkenal. Pantom Marsial Body memang tirani. Ia benar-benar dapat mengintegrasikan bakat ekstrim seperti itu. Seolah dia memikirkan sesuatu, ekspresi hormat melintas di matanya. Untuk mengintegrasikan bakat ekstrim seperti itu, tidak sesederhana tubuh bela diri Pantom. Melihat lengan Kilin yang berkedip-kedip dengan lampu merah iblis, hati Feng Hao penuh kepuasan. Pada saat ini, meskipun dia telah memadatkan ki dan bisa disebut kuasi maha kuasa, dia belum melangkah ke alam maha kuasa, tetapi kekuatannya sudah sangat tirani. Dia membayangkan apa yang akan terjadi setelah dia menjadi yang maha kuasa. Fiuh! Menarik napas dalam-dalam, Feng Hao menekan detak jantungnya. Matanya sedikit menyipit dan sesaat kemudian, nyala api merah terang tanpa kotoran keluar dari dalam pupilnya. Di saat yang sama, sepasang sayap merah tua yang panjangnya lebih dari seratus kaki langsung tumbuh dari punggungnya. Saat mereka mengepak sedikit, suhu di sekitarnya meningkat dengan cepat. Gumpalan udara panas yang bisa dilihat dengan mata telanjang muncul, menyebabkan pandangan seseorang menjadi sedikit terdistorsi. Tanah di bawah tanah mengering dan retak. Pepohonan secara spontan terbakar dan aura panas menyapu ke segala arah. Berdengung Dengan suara mendengung, formasi misterius muncul di dada Feng Hao. Garis-garis berkilau dan tembus pandang menutupi seluruh tubuhnya. Saat cahaya mengalir, ada ritme luar biasa yang tak bisa dijelaskan. Garis tipis itu sebenarnya memberi ilusi kepada orang-orang bahwa dia tidak bisa dihancurkan. Mari kita mulai. Pikiran Feng Hao tenggelam saat ia meluas ke sepasang sayap api yang sangat besar. Segera, seperti banjir yang menerobos bendungan, energi yang sangat liar dan ganas melonjak keluar. Segera setelah itu, tubuhnya mulai bergetar. Di wajahnya yang halus dan tampan, ada ekspresi yang agak jahat. Tato di sekujur tubuhnya menjadi semakin berkilau dan tembus pandang. Mereka beredar dengan kecepatan lebih cepat, dan bahkan meletus dengan cahaya yang cemerlang dan misterius. Ha! Feng Hao sedikit membungkukkan pinggangnya. Itu hanya tindakan sederhana, namun ruang di sekitarnya terguncang oleh energi di sekitar tubuhnya, menciptakan riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Saat ini, seluruh otot di tubuhnya menonjol dan tubuhnya membengkak. Seluruh tubuhnya berukuran lebih dari dua kali lipat, seolah-olah dia dirasuki oleh dewa jahat kuno. Gelombang energi menakutkan terus melonjak, menyebabkan jantung seseorang bergetar. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Mata Huang Tianyun dipenuhi keheranan saat dia melihat kekuatan Feng Hao terus meroket. Mulutnya ternganga, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Namun, setelah merasakannya beberapa saat, tatapannya tertuju pada sepasang sayap api besar di punggung Feng Hao. Kekuatan semacam ini sepertinya milik binatang Phoenix yang luar biasa. Dia dengan cepat membuat keputusan yang benar. 854. Aneh. Bahkan jika dia memurnikan esensi jiwa Phoenix Beast, dia seharusnya tidak memiliki energi sekuat itu. Melihat Feng Hao, yang seperti iblis yang tiada taranya, mata Huang Tianyun berkilat kebingungan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kata-katanya dipenuhi keraguan dan kebingungan. Dia tidak mengerti kenapa. Melihatnya seperti ini, Xiao Qiyu, yang berdiri di samping, merasa senang. Ia mengangkat kepalanya dengan arogan, terlihat sangat sombong, seolah-olah itu semua berkat dia. Kamu tidak akan mencuri sisa-sisa dewa Phoenix dari klan Phoenix, kan? Mulut Huang Tianyun bergerak-gerak seolah dia memikirkan sesuatu. Energi dalam sepasang sayap api telah memperlihatkan kehebatan binatang Phoenix. Samar-samar, dia menduga itu karena tidak banyak sisa Phoenix dengan kekuatan seperti itu di seluruh klan Phoenix. Namun, memikirkan identitas orang ini, bukan tidak mungkin baginya untuk mendapatkan sisa-sisa dewa Phoenix. Melihat ekspresi Xiao Qiyu, Huang Tianyun mengerti segalanya. Sisa-sisa dewa Phoenix tidak buruk. Jarang sekali dia memberikan pujian, tapi itu membuat Xiao Qiyu semakin sombong. Penampilan arogan itu membuat Huang Tianyun ingin mencekik orang ini sampai mati. Kepribadian orang ini tidak pernah berubah. Dengan fisiknya saat ini, dia seharusnya hanya mampu menahan kekuatan sekitar lima lubang, tapi dengan formasi kura-kura hitam, dia seharusnya mampu menahan kekuatan sekitar tujuh lubang. Huang Tianyun mengalihkan pandangannya ke arah Feng Hao lagi. Apa yang tidak terlihat oleh mata, tidak membuat hati bersedih. Sekilas, dia membuat keputusan. Tubuh Feng Hao melengkung, matanya merah dan ekspresinya garang. Dia terus-menerus mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Dengan dia sebagai pusatnya, area dalam jarak satu atau dua mil di sekitarnya adalah lautan api. Saat sayap di belakangnya mengepak, semuanya terbakar, termasuk bebatuan gunung. Meski di permukaan, ia tampak bertahan, nyatanya hatinya tenang. Dia merasakan gerakan di setiap sudut tubuhnya. Setelah melampaui batas kemampuan tubuhnya, dia akan menghentikan peningkatan energi pada sayapnya. Aku masih bisa mengambil sedikit lagi. Sedikit lagi. Pada saat ini, Feng Hao tidak lagi memiliki penampilan aslinya yang halus. Sebaliknya, dia tampak seperti titan. Otot-otot di tubuhnya seperti tumpukan batu. Dia seperti gunung kecil. Tingginya mencapai hampir tiga meter. Lengan dan kakinya sangat kuat. Aura kekerasannya menyapu seluruh area, yang sangat menakutkan. Chi! Dengan suara lembut, otot-otot seperti batu di dadanya terbelah, dan darah merah segar mengalir keluar. Cukup. Ketika Feng Hao merasakan bahwa hampir setiap otot di tubuhnya memiliki momentum seperti ini, sebuah pemikiran muncul di benaknya dan dia menghentikan peningkatan energi di sayapnya. Perasaan ini belum pernah dia alami sebelumnya. Kekuatan yang terkandung dalam tubuhnya membuat Feng Hao terpesona dan mabuk. Suatu hari nanti, aku sendiri akan memiliki kekuatan seperti ini. Perlahan mengepalkan tinjunya dan merasakan gelombang energi di tubuhnya, bibir Feng Hao melengkung. Untuk beradaptasi dengan energi dalam tubuhnya, dia tidak bisa menghindari ventilasi. Baru tujuh hari kemudian dia berhenti. Di dalam hutan primitif ini, area seluas hampir seribu mil berantakan. Tidak ada pohon, dan bebatuannya hangus hitam. Bahkan banyak tempat dengan magma yang mengalir. Kuil cahaya, saatnya menagih hutang. Menarik kembali sayap di punggungnya, Feng Hao melihat ke arah kekaisaran Dong Ming. Pandangan kejam muncul di matanya. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Mencintai Dunia. Suara yang sangat lembut terdengar dari aulah yang sangat mewah yang seluruhnya terbuat dari batu putih. Itu seperti angin hangat yang menyapu hati semua orang, menyebabkan mereka tanpa sadar menjadi tenang. Seolah-olah semua pikiran yang mengganggu di hati mereka telah ditekan oleh suara ini. Di balok istana khusus ini tergantung sebuah pelakat yang memancarkan cahaya putih lembut. Di atasnya tertulis-tulisan, Kuil cahaya, dengan rapi. Ringan, ha. Mengenakan jubah hijau, Feng Hao tidak repot-repot menyembunyikan dirinya. Dia berjalan ke depan kuil cahaya dan melihat ke pelakat itu. Dia mendengus pelan dan menjentikkan jarinya. Percikan api keluar dan mengenai pelakat. Tiba-tiba, anehnya pelakat batu itu mulai terbakar. He he. Huang Tianyun masih mengenakan pakaian lusuh. Dia mengikuti dari dekat di samping Feng Hao. Meskipun dia terkejut dengan tindakan Feng Hao, dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Sebaliknya, ada senyuman lucu di matanya. Seolah-olah dia tidak peduli dengan kuil cahaya, yang sekuat sebuah kerajaan. Desis-desis. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman dingin. Dia menjentikan jarinya berulang kali dan gumpalan api keluar. Mereka jatuh di kuil cahaya seperti api surgawi. Dalam sekejap, seluruh kuil cahaya yang terbuat dari batu putih terbakar. Asap tebal yang mengepul menarik perhatian banyak orang. Itu kuil cahaya. Seseorang berteriak kaget. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka menatap nyala api. Seseorang benar-benar berani menantang kuil cahaya. Kita harus tahu bahwa kekuatan kuil cahaya tidak kalah dengan sepuluh kerajaan besar. Siapapun yang berani membakar cabang kuil cahaya tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Oleh karena itu, kota kekaisaran Ming Timur sedang gempar. Semua orang bergegas menuju kuil cahaya. Mereka ingin melihat siapa yang berani menantang otoritas kuil cahaya. Matikan apinya. Lari demi hidupmu. Suara-suara terdengar di mana-mana. Ada orang-orang biasa dan banyak orang dari kuil cahaya berjubah putih yang berlari keluar. Tatapan mereka tertuju pada pemuda berjubah hijau yang berdiri di pintu masuk. Seketika, orang-orang berjubah putih mengepung Feng Hao dan Huang Tianyun. Siapa kamu? Beraninya kamu menghujat Tuhanku. Seorang tetua berjubah putih dengan aura lembut di sekujur tubuhnya berjalan keluar. Wajahnya serius saat dia memarahi Feng Hao dengan keras. Setiap kata-katanya seperti guntur, mengintimidasi hati orang-orang. Awalnya, auranya seperti angin musim semi. Tapi sekarang, seolah-olah auranya bisa merobohkan gunung dan membalikkan lautan saat menekan Feng Hao. Selain itu juga membawa tekanan spiritual, seolah-olah banyak orang yang melantunkan suara terbakar, memaksa orang untuk berlutut. Sekelompok orang munafik. Ekspresi Feng Hao membeku. Niat bertarungnya memancar keluar, menghancurkan suara iblis yang menyerang pikirannya. Dia menghancurkan aura seperti gunung di sekelilingnya. Dia berdiri di sana dengan anggun, seperti pedang ilahi tiada taraf yang dapat membunuh segala sesuatu yang dilewatinya. Aura pembunuh menyebar ke segala arah. Huang Tianyun, yang berada di sampingnya, masih memiliki senyuman nakal di wajahnya, seolah dia tidak merasakan apapun. Hal ini menyebabkan lelaki tua berkulit putih itu menyipitkan matanya dan wajahnya menjadi gelap. 855 Bukankah itu Raja Nasib Buruk, Huang Tianyun? Dengan sangat cepat, seseorang mengenali Huang Tianyun, yang dikelilingi oleh pria berjubah putih, dan langsung berteriak kaget. Orang ini benar-benar memamerkan kahliannya di ibu kota sebulan yang lalu. Tidak ada yang menyangka bahwa pecandu judi Huang Tianyun benar-benar dapat mempelajari teknik mata peringkat surga. Terlebih lagi, kemajuannya sangat cepat sehingga membuat mata seseorang berubah menjadi ungu karena iri. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia telah memenangkan kembali semua uangnya yang hilang. Dia bahkan mungkin mendapat untung besar. Hal ini membuat orang menghela nafas dengan emosi. Seorang ahli fisiognomi memang tidak akan kekurangan uang. Di saat yang sama, hal itu membuat orang iri dengan keberuntungan dan bakatnya. Hei, siapa itu? Namun, ketika mereka melihat Feng Hao, mata mereka dipenuhi keraguan. Karena Feng Hao telah mengubah penampilannya, tidak ada yang melihat penampilan asli Feng Hao. Pada saat ini, melihat Huang Tianyun muncul di samping Feng Hao, mereka tentu saja bingung. Orang itu, mungkinkah dia Tuan Bulu Salju? Meskipun Feng Hao telah mengubah penampilannya, tinggi badannya tidak berubah. Melihat punggungnya, orang tidak bisa tidak curiga. Lagipula, seni mengubah penampilan bukanlah hal yang langka. Mengapa Tuan Bulu Salju membakar pelakat kuil cahaya? Beberapa orang bingung. Beberapa dari mereka yang lebih pintar terbang ke kejauhan untuk melapor kepada utusan sepuluh kerajaan besar. Jika pemuda ini benar-benar Tuan Bulu Salju, maka itu akan menjadi sebuah pahala yang besar. Tahukah kamu akibat menghujat dewa? Mendengarkan diskusi di kejauhan, lelaki tua berjubah putih itu sedikit mengernyit. Dia dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya. Matanya cerah dan mempesona, dan setiap kata yang dia ucapkan seperti guntur, mengejutkan orang. Oh! Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman setan. Dia berkata dengan nada mengejek, apakah ini berarti aku adalah murid dari sekte kegelapan, iblis yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Mendengar kata-katanya dan melihat wajah lelaki tua berpakaian putih yang sangat muram itu, orang-orang di kejauhan merasakan sedikit rasa senang di hati mereka. Kuil cahaya mengaku dapat melegakan dunia dan memang telah memberikan sedikit manfaat bagi banyak orang biasa. Namun, semua orang tahu bahwa kuil cahaya berperut hitam. Selama ada yang memprovokasi dia, dia akan mengenakan topi pengikut gelap padamu dan membunuhmu secara terbuka. Setelah itu, dia akan menyatakan kebesaran dan cinta universalnya. Sungguh mengerikan. Oleh karena itu, ketika mereka melihat orang-orang dari kuil cahaya menderita kerugian, mereka merasa sangat senang hingga ingin tertawa dan merayakannya. Tuhan Maha Pengasih, aku akan memberimu kesempatan untuk bertobat di hadapan Tuhan. Mata lelaki tua berpakaian putih itu bergetar, dan cahaya putih samar terpancar dari tubuhnya. Suaranya mengandung kekuatan yang dapat mengikis jiwa seseorang, dan bergema di telinga semua orang berulang kali. Orang-orang di dekatnya semuanya memiliki tatapan kosong di mata mereka. Aku tidak membutuhkan kesempatan ini. Lebih baik kamu menggunakannya untuk dirimu sendiri. Feng Hao mengedarkan kitab suci pertempuran surga, dan niat bertarung melonjak seolah itu nyata. Itu tajam, menembus segalanya. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Namun, dia semakin merasa jijik terhadap orang-orang di Radiant Saint Hall. Mereka terlalu munafik. Jadi, kamu bertekad untuk melemparkan dirimu ke pelukan iblis. Mata lelaki tua berpakaian putih itu menyipit. Meski perkataannya tenang, ancamannya sangat kentara dan membuat hati orang bergetar. Kuil cahaya jelas merupakan sebuah raksasa. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi kekuatannya pasti melampaui sepuluh kerajaan besar manapun. Mustahil bagi individu atau keluarga untuk melawannya. Kecuali jika itu adalah kekuatan yang telah melampaui dunia sekuler. Di dunia sekuler ini, jika kekaisaran tidak bergabung, mereka tidak akan mampu melawannya. Oleh karena itu, mereka bisa saja tidak bermoral. Iblis, he he. Huang Tianyun, yang bersembunyi di belakang Feng Hao, memiliki kilatan di matanya saat dia terkekeh. Di mata kuil cahaya, bukankah sebagian besar dari mereka yang menentangmu adalah murid kegelapan yang telah melemparkan diri mereka ke pelukan iblis? Menghadapi ancamannya, Feng Hao tidak tergerak, dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman mengejek. Bagus, haha, kata-katanya menyentuh hati setiap orang. Beberapa orang yang berdiri di kejauhan bahkan bersorak, yang membuat wajah lelaki tua berpakaian putih itu tenggelam. Sialan kafir, ikuti aku untuk bertobat di hadapan Tuhan. Mata lelaki tua berpakaian putih itu berkilat tajam, dan dia berteriak pelan, penjaga Tuhan, kalahkan murid kegelapan ini. Cek, cek. Seketika, puluhan orang berjubah putih menghunus pedang panjang mereka dan mendekati Feng Hao dengan ekspresi dingin. Niat membunuh mereka menyebar ke seluruh wilayah, membuat hati orang-orang menjadi dingin. Wah, wah, seseorang akan membunuh seseorang di kota kekaisaran. Melihat mereka mendekat, Huang Tianyun melambaikan tangan dan kakinya dan berteriak keras. Penampilannya dilebih-lebihkan seperti yang bisa dibayangkan. Dia benar-benar terlihat penakut seperti tikus, yang membuat orang-orang di kejauhan menghela nafas pelan. Namun, mereka tidak mengerti mengapa pemuda bermata dewa ini harus memprovokasi kuil cahaya. Bukankah dia sedang mencari kematian? Lengan kilin. Feng Hao dengan acu-ta'acu mengalihkan pandangannya ke orang-orang berjubah putih yang mendekatinya. Kilatan kejam melintas di matanya. Dengan tangisan pelan, lengan kanannya membengkak dengan cepat. Sebuah lengan yang ditutupi sisik merah muncul di depan semua orang. Di bawah sinar matahari, ia berkedip dengan lampu merah yang mempesona. Heh! Feng Hao menyeringai pada lelaki tua berpakaian putih itu, yang juga sedikit terkejut. Sosoknya bergerak, dan bukannya mundur, dia langsung menyerbu ke dalam kelompok orang berjubah putih. Dia mengangkat tinjunya dan menghancurkannya. Tiba-tiba, sosok-sosok terbang di udara, dan jeritan terdengar terus-menerus. Satu demi satu, orang-orang berjubah putih terlempar ke udara, darah berceceran, dan wajah mereka bengkak. Mereka terjatuh di kejauhan, bergerak-gerak, tidak bisa bangun. Sebagian besar dari orang-orang berjubah putih ini hanya berada di puncak alam Raja Beladiri, atau satu celah Wu Huang. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Feng Hao? Tinjunya tidak terkalahkan. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, puluhan orang berjubah putih semuanya terlempar ke udara, mengerang kesakitan di kejauhan. Hal ini membuat wajah lelaki tua berpakaian putih itu menjadi gelap sepenuhnya. Murid kegelapan sialan, beraninya kau menolak. Orang tua berpakaian putih itu tidak lagi tenang, dan senyuman lembut di wajahnya juga telah menghilang. Dia dengan acu-ta'acu melirik orang-orang berjubah putih, dan cahaya putih di sekujur tubuhnya menjadi lebih intens. Dia mengulurkan tangannya dan menekannya pada Feng Hao. Huh! Kilatan kejam melintas di mata Feng Hao. Dengan hentakan kakinya, sosoknya bangkit, dan dia mengangkat lengan kilinnya untuk bertemu dengan tangan putih itu. Gemuruh! Ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan angin kencang bertiup ke segala arah. Sesosok terlempar keluar dari dalam, dan mendarat di kejauhan. Dia mundur selusin langkah sebelum berhenti. Chi! Feng Hao membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Wajahnya juga agak pucat. 856 Pemandangan di depan mereka tidak hanya mengejutkan orang-orang di kejauhan, tapi tetua berjubah putih bahkan lebih khawatir. Penting untuk dicatat bahwa dia telah mengilhami serangan ini dengan sedikit sane energi. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Melihat Feng Hao, yang baru saja memuntahkan setegup darah, mata lelaki tua berpakaian putih itu bersinar. Dia sekali lagi mengangkat tangannya, dan kekuatan yang dapat menakuti jiwa seseorang perlahan di aglomerasi dan terbentuk. Pemuda di depannya hanyalah seorang marsial king puncak, namun dia bisa menahan serangannya yang mengandung sane energi. Jelas sekali bahwa fisiknya telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Orang seperti itu pasti akan menjadi sosok yang sangat menakutkan setelah dia dewasa. Dia tidak berani lengah terhadap orang seperti itu. Dia ingin langsung membunuhnya untuk menghindari masalah di masa depan. Tidak baik. Energi yang menakutkan membuat hati Feng Hao bergetar. Dia ingin merobek udara dan melarikan diri, tapi suara lembut terdengar dari belakangnya. Dia berdiri terpaku di tempatnya dan menatap sesepuh berjubah putih itu dengan acuh tak acuh. Berhenti. Saat tetua berjubah putih hendak membungkam tuannya, beberapa teriakan terdengar dari kejauhan. Sosok-sosok melintas dan sepuluh pria berdiri di pintu masuk kuil cahaya yang agak luas. Tatapan mereka menyapu Feng Hao dan mereka semua membuat kesimpulan tertentu. Mereka adalah utusan dari sepuluh kerajaan besar. Mereka bergegas ketika mendengar bahwa pemuda yang mereka curigai sebagai Tuan Sueyu secara terbuka memprovokasi kuil cahaya. Nilai yang dapat diciptakan oleh pemuda ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan oleh sepuluh kerajaan besar. Oleh karena itu, mereka maju ke depan. Uskup berjubah putih, apakah Anda akan melanggar konvensi? Salah satu mata pria itu tertuju pada bola cahaya di tangan tetua berjubah putih itu saat dia bertanya dengan tegas. Para saint tidak diizinkan untuk menyerang mereka yang berada di bawah peringkat saint. Bahkan jika mereka menyerang, mereka tidak diperbolehkan menggunakan saint energi. Ini adalah kesepakatan semua kekuatan. Bahkan kekuatan luar biasa seperti tiga dewa, empat istana dan delapan keluarga besar mengikutinya dengan ketat. Bagaimanapun, setiap kekuatan memiliki generasi muda. Untuk mencegah terbunuhnya elit generasi muda, konvensi ini dibentuk. Sebagai seorang saint, kamu secara terang-terangan menggunakan saint energi untuk melawan seorang pemuda yang hanya berada di puncak Martial King. Mungkinkah kuil cahaya begitu kuat hingga melampaui konvensi? Pria lain yang sedikit lebih tua juga melangkah maju dan memarahi dengan dingin. Sepuluh kerajaan besar tidak memiliki kesan yang baik terhadap kuil cahaya. Siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat sifatnya. Ini adalah pria keji dengan pakaian cerah, benar-benar munafik. Menurutku kuil cahaya harus berganti nama. He he, apakah masih bisa disebut ringan? Memanfaatkan kesempatan ini, sepuluh utusan semuanya mengejek dan mengejeknya, menyebabkan ekspresi lelaki tua berjubah putih itu menjadi sangat tidak sedap dipandang. Tubuhnya juga sedikit gemetar. Tapi saat ini, dia memang salah. Semuanya, menurutku kalian salah paham. Aku tidak punya niat menyerang teman kecil ini. Kabut melintas di mata lelaki tua berjubah putih itu. Dia menyebarkan bola cahaya di tangannya dan senyum lembut muncul lagi di wajahnya. Dia menjelaskan dengan wajah ramah. Melanggar perjanjian bukanlah hal yang lucu. Mungkin saja tiga dewa, empat istana, dan delapan klan besar akan bergerak. Bagaimana kuil cahaya bisa melawan mereka? He he? Begitu dia mengatakan ini, cemohan segera terdengar. Semua orang memandangnya dengan jijik. Bahkan orang-orang biasa yang telah diberkati oleh kuil cahaya memandangnya dengan takjub. Hah! Huang Tianyun bahkan lebih tercengang. Setelah sekian lama, satu kata keluar dari mulutnya. Bukankah dia jelas-jelas berbohong? Kulit ini, ketebalan ini, tidak ada yang bisa menandingi ah. Meski sepuluh utusan itu ingin menyelidiki lebih jauh, memang benar lelaki tua berjubah putih itu belum bergerak. Menurut pendapat mereka, jika lelaki tua berjubah putih itu menggunakan sein energi miliknya, pemuda di hadapan mereka tidak akan ada lagi. Namun, pada saat ini, ketika sepuluh utusan menyadari bahwa budidaya Feng Hao telah meningkat, mereka merasa heran. Dalam waktu kurang dari dua bulan, pemuda ini telah naik dari tahap pertama negara kebebasan ke puncak alam Raja Beladiri. Terlebih lagi, ketika mereka mendengar gelombang berirama, mereka sangat terkejut hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saat mereka saling melirik, mereka melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Bukankah ini terlalu menakutkan? Mengabaikan fakta bahwa Marsial Yuan di tubuh pemuda ini tidak memiliki atribut, bahkan jika dia memiliki tubuh suci, masih mustahil baginya untuk membuka blokir dua saluran meridian dalam waktu dua bulan, bukan? Selain itu, bahkan dengan buah Yuan yang melembabkan, mereka semua sangat merasakan rasa sakit yang luar biasa karena membuka blokir meridian. Bahkan seseorang dengan pikiran yang sangat teguh tidak akan mampu bertahan lebih dari sebulan, bukan? Mustahil setelah mustahil muncul di depan mata mereka, membuat mereka agak tidak bisa menerimanya. Pemuda ini tidak sederhana. Saat mereka menatap orang-orang berjubah putih yang tergeletak di sekitar mereka, hati sepuluh utusan itu bergetar. Tatapan mereka tertuju pada lengan Kilin Feng Hao. Mereka bisa merasakan kekuatan yang kejam dan menakutkan dari lengan ini. Klan Kilin Ketika mereka merasakan aura yang mengintimidasi dan kejam, pikiran ini terlintas di benak mereka. Di dunia ini, hanya klan Kilin yang memiliki bakat murni yang dapat menandingi kekuatan tertinggi. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa lelaki tua berjubah putih itu ingin membunuh Feng Hao. Seseorang dengan bakat luar biasa pasti akan menjadi eksistensi luar biasa di masa depan. Pada saat itu, kuil cahaya akan sangat menyenangkan. Karena itu, mereka semakin bertekad untuk melindungi pemuda di depan mereka ini. Mampu membawa masalah ke kuil cahaya adalah sesuatu yang sangat mereka senangi. Tuan Bulu Salju Salah satu utusan kembali sadar dan memanggil Feng Hao dengan lembut. Terima kasih, utusan. Feng Hao menghela nafas pelan. Dengan senyum yang dipaksakan di wajah pucatnya, dia menangkupkan tinjunya ke arah sepuluh utusan itu. Ini semakin menegaskan identitas Feng Hao. Melihat pemuda yang sedang mengobrol riang dengan sepuluh utusan, wajah lelaki tua berjubah putih itu kembali gelap. Matanya berkedip karena ketidakpastian. Lengan Tuan Bulu Salju ini terlihat agak familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Di kejauhan, seseorang di antara kerumunan itu mengerutkan kening ketika dia melihat lengan kilin Feng Hao. Kekaisaran Dong Ming sangat kacau dengan binatang Phoenix terakhir kali. Banyak orang di ibu kota kekaisaran juga menontonnya. Akhir cerita seperti itu membuat orang menghela nafas tanpa henti. Namun, alasannya sepertinya kuil cahaya telah memprovokasi kerangka burung Phoenix. Pada saat itu, banyak orang yang berada terlalu jauh, sehingga mereka tidak dapat memastikan bahwa Master Snowfeder, yang memiliki mata dewa, adalah pemuda dari klan Naga Azure yang muncul dalam insiden itu. Yang paling penting, semua orang tahu bahwa pemuda dari klan Naga Azure telah tertusuk di dada dan tidak bisa hidup lagi. Tuan Bulu Salju, ayo pergi. Setelah berbasa basi, salah satu utusan tersenyum pada Feng Hao. 857. Terima kasih atas niat baik Anda, Tuan Utusan. Feng Hao samar-samar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Di bawah tatapan heran orang banyak, dia berjalan sendirian menuju lelaki tua berpakaian putih itu. Dia berhenti sekitar 10 meter di depan lelaki tua itu dan ekspresinya berubah dingin. Apakah kamu masih ingat kerangka burung Phoenix itu? Di bawah ekspresi bingungnya, Feng Hao dengan tenang membuka mulutnya. Saat ini, dengan energi yang terkandung dalam sayap api dan empat talenta pamungkas, dia sudah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak lagi takut pada apapun. Dia ingin memprovokasi kuil cahaya secara terbuka. Klan Feng dan Huang Suyue, kedua hal ini seperti dua gunung raksasa yang menekan hatinya, membuatnya mustahil untuk melepaskannya. Meskipun dia terlihat normal di permukaan, hatinya terus-menerus disiksa. Menghadapi penghasut semua ini, dia yang sudah memiliki kekuatan tirani, akhirnya tidak perlu menanggungnya lagi. Kerangka Phoenix. Mata lelaki tua berjubah putih itu menyipit. Akhirnya, ketika tatapannya mendarat di lengan kilin Feng Hao lagi, hatinya bergetar dan ekspresi seolah-olah dia melihat hantu muncul di matanya. Menurut rumor yang beredar, pemuda dari klan Naga Azure itu juga sangat aneh. Dia memiliki lengan yang terlihat seperti kilin. Namun, di hati setiap orang, pemuda itu sudah meninggal. Dadanya telah tertusuk. Bahkan apotekar tingkat surga pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Di saat yang sama, selain kekaisaran Dong Ming, utusan dari sembilan kerajaan lainnya juga terkejut, sedikit bingung. Namun, mereka tahu bahwa pemuda di depan mereka sepertinya memiliki dendam terhadap kuil cahaya. Mungkinkah, bahwa dia benar-benar pemuda dari klan Naga Azure? Beberapa orang yang pernah ke lokasi kerusuhan Phoenix merasa curiga. Tidak perlu menebak. Ini aku. Melihat tatapan berkedip-kedip lelaki tua berjubah putih itu, bibir Feng Hao melengkung menjadi lengkungan dingin. Dia berkata dengan dingin, Maaf mengecewakanmu. Aku belum mati. Karena ada perjanjian seperti itu, dia tidak perlu menanggungnya lagi. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan kuil cahaya, dia ingin membuat kuil cahaya kehilangan muka. Itu tidak mungkin. Mendengar itu, lelaki tua berjubah putih itu berseru, matanya penuh keheranan. Kerumunan di kejauhan juga sama. Meskipun banyak orang belum pernah ke sana, hampir semua orang di kekaisaran Dong Ming tahu tentang insiden kerusuhan Phoenix. Pada saat ini, mereka teringat bahwa Master Sueyu, yang berdiri di depan mereka, berada di alam kebebasan level satu beberapa bulan yang lalu. Hai. Banyak orang menghirup udara dingin, mata mereka penuh rasa tidak percaya. Pria yang telah dijatuhi hukuman mati kini berdiri di depan mereka, hidup dan bersemangat, serta memprovokasi musuh-musuhnya. Hati semua orang mendidih tanpa bisa dijelaskan. Jelas sekali, pemuda ini adalah Chen, dan Tuan Sueyu. Namun, utusan dari sepuluh kerajaan mengerutkan alis mereka. Meskipun mereka tidak menyukai Radiant Saint Hall, mereka tidak bisa mengabaikan keberadaannya. Jika mereka memulai perang dengan Radiant Saint Hall karena pemuda ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka putuskan. Tiba-tiba, mereka merasa gelisah dan tidak tahu harus berbuat apa. Jelas sekali, mereka salah paham bahwa Feng Hao ingin menggunakan kekuatan sepuluh kerajaan besar untuk mengalahkan kuil cahaya. Aku, Feng Hao, tidak bisa berdamai dengan kuil cahaya. Berdiri di pintu masuk kuil cahaya, aura pembunuh pemuda itu melonjak dan semangat juangnya melonjak. Dia langsung menantang lelaki tua berjubah putih itu dan bersumpah untuk memusnahkan aliansi cahaya. Sepertinya kamu adalah rasul yang dikirim ke dunia manusia oleh iblis. Wajah lelaki tua berjubah putih itu dengan cepat berubah suram, dan kata-katanya agak dingin. Kuil cahaya telah didirikan selama puluhan ribu tahun. Mereka yang berani menantang semuanya telah hancur. Sekarang, hal itu ditantang oleh seorang pemuda di alam Raja Beladiri. Bisa dibayangkan bagaimana perasaannya. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman mengejek. Dia tidak repot-repot menjelaskan apapun. Kamu adalah iblis. Seluruh keluargamu adalah iblis. Menurutku kuil cahaya adalah sarang iblis. Namun, Huang Tianyun, yang berdiri di belakang Feng Hao, tidak senang. Dia menjulurkan kepalanya dan memarahi lelaki tua berpakaian putih itu. Tidak ada yang tahu apakah itu karena hati nuraninya yang bersalah atau sesuatu yang lain, tapi niat membunuh yang tajam melintas di mata lelaki tua berpakaian putih itu. Seolah-olah dia ingin membunuh lelaki tua kecil yang berpakaian sembarangan ini. Sepuluh utusan, apakah ini yang kamu inginkan juga? Orang tua berjubah putih itu menarik nafas dalam-dalam dan menahan amarah di hatinya saat dia bertanya kepada sepuluh utusan. Kuil cahaya mungkin tidak takut pada salah satu kekaisaran, tetapi jika sepuluh kerajaan besar bergabung, bahkan beberapa kuil cahaya tidak akan menandingi mereka. Orang tua berjubah putih itu sangat jelas tentang hal ini. Namun, sepuluh kerajaan besar memiliki konfliknya sendiri, jadi mustahil bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka hanya akan bekerja sama jika mereka akan mengalami pukulan telak. Ini masalah pribadiku. Ini tidak ada hubungannya dengan siapapun atau kekuatan apapun. Saat sepuluh utusan berada dalam dilema, Feng Hao berbicara lagi. Suara dinginnya bergema di seluruh tempat dan mengejutkan banyak orang. Pada dasarnya semua orang mengira dia ingin menggunakan kekuatan sepuluh kerajaan untuk menekan Radiance Saint Hall. Namun, yang mengejutkan mereka, dia membuat keputusan yang tidak terbayangkan. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melawan aliansi cahaya sendirian? Di saat yang sama, sepuluh utusan menghela nafas lega. Namun, pandangan rumit muncul di mata mereka. Mereka tidak mengerti mengapa pemuda ini begitu impulsif. Apakah dia tidak tahu bagaimana cara bertahan? Begitu dia mengatakan itu, kuil cahaya tidak akan pernah membiarkannya ada dan pasti akan membunuhnya saat masih dalam buayan. Sangat baik, Anda memang rasul iblis. Cahaya putih menyilaukan melintas di mata lelaki tua berjubah putih itu dan dia berkata dengan dingin, sebagai hamba Tuhan, saya memiliki tanggung jawab untuk menjatuhkanmu agar kamu tidak membahayakan dunia. Saat dia berbicara, aura di tubuhnya perlahan naik dan cahaya putih memancar keluar. Aura lembutnya dipenuhi dengan niat membunuh. Kali ini, dia tidak menggunakan sane energy. Namun, meski begitu, dia masih sangat yakin bisa mengalahkan pemuda ini. He he. Dihadapkan dengan auranya yang sangat kuat, Feng Hao tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Dia menyeringai padanya dan dua api merah tanpa kotoran muncul di matanya. Mendesis. Bersamaan dengan suara yang memekakkan telinga, sepasang sayap api yang panjangnya puluhan meter tumbuh dari punggungnya. Api yang berkobar menyala, membawa panas yang sangat terik, memaksa orang-orang di dekatnya untuk mundur beberapa langkah. Mendesis. Mendesis. 858. Rumbel. Di tengah ledakan yang memekakkan telinga, tubuh Feng Hao perlahan membengkak. Otot aslinya yang kokoh seperti batu yang menumpuk di tubuhnya. Di saat yang sama, auranya juga meningkat. Pada akhirnya, itu benar-benar mencapai level yang sama dengan tetua berjubah putih. Astaga! Astaga! Dua suara menusuk terdengar. Sosok putih dan sosok hitam terbang keluar dari tubuhnya dan berdiri di samping Huang Tianyun di luar penghalang. 7. Lubang Wu Huang Saat ini, tak banyak orang yang memperhatikan kedua sosok tersebut. Sebaliknya, semua perhatian mereka tertuju pada Feng Hao. Seruan terdengar di sekitar saat mereka melihat sosok yang seperti titan. Bahkan utusan dari 10 kerajaan besar mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan yang ekstrim. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana pemuda ini, yang hanya berada di puncak Marsial King, tiba-tiba bisa memiliki kekuatan tirani seperti itu. Terlebih lagi, kalau dilihat dari tingkat kekuatannya, sepertinya setidaknya berada pada level Chonate Sein Energy. Bagaimana tubuhnya bisa menahan semua ini? Mereka yang sedikit lebih perhatian akan melihat bahwa ada diagram formasi misterius yang menutupi tubuh Feng Hao. Garis berkilau yang mengalir dengan cahaya tampak seolah-olah terbuat dari logam yang tidak bisa dihancurkan, memberikan ilusi kepada orang lain bahwa dia tidak bisa dihancurkan. Keterampilan rahasia macam apa ini? Orang-orang ini terkejut. Mereka memahami bahwa alasan mengapa pemuda di alam Raja Beladiri ini mampu mengandung energi yang begitu kuat adalah karena formasi misterius itu. Pada saat yang sama, dari mana datangnya pemuda yang memiliki keterampilan rahasia yang menantang surga ini? Ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan semua orang. Tidak diketahui berapa banyak kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dunia primordial. Mereka mungkin tampak tidak berbahaya di permukaan, tetapi jika mereka terprovokasi, mereka akan memperlihatkan cakarnya yang tajam dan mencabik-cabik musuhnya. Hehehe. Melihat pria tua berpakaian putih yang sama tercengangnya, senyum jahat namun ganas melintas di wajah ganas Feng Hao. Dia tiba-tiba menghilang di depan puluhan ribu orang. Astaga. Dengan suara lembut, Feng Hao muncul di belakang lelaki tua berjubah putih itu seperti hantu. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat lengan kilinnya dan menghantamkannya ke punggung lelaki tua itu. Tidak baik. Merasakan aura kejam di belakangnya, lelaki tua berpakaian putih itu ketakutan. Ketika dia berbalik, dia melihat kepalan tangan bersisik mendekati dadanya. Dalam kepanikan, dia mengulurkan tangannya dan meraih bola cahaya putih untuk menghadapi serangan itu. Ledakan. Cahaya cemerlang meledak saat sesosok tubuh terbang keluar. Darah berceceran di mana-mana di udara. Itu adalah pemandangan yang sangat jahat. Yang tersingkir sebenarnya adalah lelaki tua berpakaian putih. Semua orang dekat dan jauh, termasuk utusan sepuluh kerajaan, tercengang saat menyaksikan pemandangan ini. Bola mata mereka jatuh ke tanah, dan tidak ada yang bisa sadar untuk waktu yang lama. Astaga. Tentu saja, Feng Hao tidak akan melewatkan kesempatan langkah ini untuk memukuli seekor anjing saat sedang terjatuh. Sambil berpikir, dia berjalan di udara sekali lagi dan muncul di belakang lelaki tua berpakaian putih itu. Dia mengangkat lengan kilinnya dan meninju punggung lelaki tua itu dengan desiran angin. Sebuah kekuatan yang luar biasa meletus, melemparkan lelaki tua berpakaian putih itu keluar sekali lagi. Dia jatuh ke tanah seperti bola meriam dan tertutup debu. Beberapa giginya tanggal dan hidungnya amruk karena terlalu dekat dengan tanah. Wajahnya berlumuran darah, membuatnya tampak sangat sengsara dan sengsara. Berengsek. Merasakan rasa sakit yang membakar di tubuhnya, lelaki tua berpakaian putih itu sangat marah di dalam hatinya. Cahaya putih di sekitar tubuhnya menjadi lebih terang saat dia melepaskannya hingga batasnya. Riak-riak mengerikan yang bisa dilihat dengan mata telanjang muncul di ruang sekitarnya saat dia berdiri dengan marah. Meskipun dia tidak menggunakan sein energi apapun, itu masih sangat menakutkan. Segel cahaya suci. Wajahnya berlumuran darah saat dia berdiri di sana, melihat tinju yang masuk. Tangannya membentuk segel tangan yang aneh, membawa serta suara yang mengguncang bumi, pola misterius terkondensasi, membawa aura yang menggetarkan hati saat menabrak Feng Hao. Tinju Guntur. Seluruh tubuh Feng Hao dipenuhi dengan niat bertarung. Dia tidak takut sama sekali. Kekuatan Guntur berlapis delapan dengan gila-gilaan melonjak saat dia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke polanya. Dengan kekuatan yang sangat besar, pola itu runtuh dan cahaya menyelaukan memercik. Mati. Feng Hao seperti raksasa kuno. Seluruh tubuhnya beriak dengan aura buas. Dia melontarkan raungan yang menggelegar dan menatap dengan marah ke arah lelaki tua berpakaian putih itu saat dia menyerang langsung. Boom. Petik 2. Tabrakan langsung menghasilkan suara yang menggemparkan bumi. Orang tua berpakaian putih itu sekali lagi diusir. Wajahnya dipenuhi rasa jengkel dan marah. Tidak disangka bahwa dia, seorang suci yang bermartabat, telah dikalahkan oleh seorang pemuda di alam Raja Beladiri. Meskipun dia marah, dia bahkan lebih terkejut lagi. Meskipun dia tidak bisa menggunakan sane energi, dia pasti berada di puncak budidaya Wu Huang. Secara logika, bahkan Wu Huang puncak pun tidak akan menandinginya. Namun, dia merasakan aura yang sangat kejam dari pemuda itu, dan aura mengejutkan inilah yang memengaruhinya, menyebabkan dia merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas kuno. Ketakutan muncul di hatinya, dan dia sama sekali tidak mampu mengerahkan kekuatan penuhnya. Itulah aura sisa-sisa Divine Phoenix. Orang tua berpakaian putih, yang pernah menangani sisa-sisa Divine Phoenix, dengan cepat merasakannya. Dia bahkan lebih terkejut ketika dia berpikir dalam hati, Mungkinkah, orang itu telah melahap sisa-sisa Divine Phoenix? Dia kemudian teringat akan bakat Nirwana klan Phoenix dan hatinya bergetar. Dia akhirnya mengerti mengapa pemuda yang seharusnya mati ini masih hidup. Dia telah melahap sisa-sisa Divine Phoenix dan memperoleh kesempatan di Nirwana. Sejak itu, dia berada dalam keadaan pasif. Setiap kali dia mengangkat auranya, aura itu akan menghilang tanpa jejak setelah merasakan aura Divine Phoenix. Dia hanya bisa melepaskan paling banyak 70 persen kekuatannya. Roh sisa Divine Phoenix membenci orang-orang yang telah menajiskan sisa-sisanya. Itulah mengapa ia mengungkapkan auranya. Namun, Feng Hao sama sekali tidak menyadari semua ini. Dengan fisiknya saat ini, dia hanya bisa mengendalikan kekuatan sekitar tujuh lubang. Dia tidak bisa mencapai puncak budidaya Wu Huang. Jika bukan karena bantuan sisaroh Phoenix suci, dia tidak akan mampu menekan lelaki tua berpakaian putih itu dengan mudah. Bagaimana ini mungkin? Melihat situasi di arena, semua orang yang dekat dan jauh terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Melihat lelaki tua berpakaian putih, yang wajahnya berlumuran darah dan terus-menerus ditekan, emosi mereka melonjak seperti gelombang pasang. Semua orang yang hadir tahu betul siapa lelaki tua berpakaian putih ini. Dia adalah uskup kuil cahaya. Dia telah lama melepaskan diri fananya dan menjadi orang suci. Namun, seorang pemuda di alam Raja Beladiri kini telah mengalahkannya. Bagaimana orang bisa menerima hal ini? Secara umum, bahkan jika seorang saint tidak menggunakan saint energi, mereka memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai energi mereka sendiri dan dapat melepaskan 200% kekuatan mereka. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seseorang di dunia Wu Huang. 859 Jelas sekali bahwa setiap kali mereka berdua bersentuhan, aura lelaki tua berjubah putih itu akan menurun drastis. Itu sebabnya dia selalu dipukuli setiap saat. Apa sebenarnya yang dia sembunyikan? Mata utusan dari 10 kerajaan berbinar. Mereka ingin melihat semuanya, tapi yang mereka lihat hanyalah lautan api yang tak berujung. Kobaran api menghalangi mereka untuk mengintip. Pemuda ini tidak sederhana. Mereka menarik nafas dalam-dalam dan menghilangkan cahaya ilahi di mata mereka. Mereka saling memandang dan diam-diam mengamati perubahan di lapangan. Sebenarnya, tidak banyak perubahan. Setiap kali mereka bertabrakan, lelaki tua berjubah putih itu tidak bisa lepas dari nasib muntah darah. Wajahnya seputih selembar kertas. Karena kuil cahaya berada di dalam penghalang, kuil itu juga dihancurkan oleh angin kencang di dalamnya. Tumpukan pecahan batu bata dan kerikil berserakan di tanah. Itu berantakan. Sejak kuil cahaya lahir, tidak banyak menderita. Namun, kali ini, ia dikalahkan oleh seorang pemuda di alam Raja Beladiri. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun, termasuk orang-orang dari kuil cahaya. Wah, dia menggunakan sane energy. Wah, dia ingin menggunakannya lagi. Di luar penghalang, Huang Tianyun berteriak dan melambaikan tangan dan kakinya, menunjuk ke lelaki tua berjubah putih di dalam, mengingatkan semua orang. Orang tua berjubah putih itu sangat marah hingga asap keluar dari mulutnya. Sebagai seorang suci, mudah untuk membayangkan bagaimana perasaannya ketika dia ditekan oleh seorang junior. Setiap kali dia muntah darah, niat membunuhnya akan melonjak. Namun, setiap kali dia mencoba menggunakan sane energy, Huang Tianyun akan mengetahuinya. Itu membuatnya sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Tidak ada yang tahu bagaimana orang ini, yang hanya berada di alam kehormatan Beladiri, mengetahuinya. Namun, setelah melihat api ungu di matanya, mereka merasa sedikit lega. Karena orang ini telah mengembangkan teknik mata ilahi, mungkin saja dia bisa menangkap beberapa petunjuk. Saat ini, semua orang dapat memastikan identitas Feng Hao. Dia pastinya adalah pemuda dari klan Naga Azure yang muncul dalam insiden Phoenix Chaos. Semuanya cocok. Namun, pada saat ini, tidak ada lagi yang mengira bahwa dia adalah anggota klan Naga Azure. Itu karena, selain memiliki bakat spasial dan mampu berjalan di udara, lengannya yang bersisik membuat orang lain teringat pada klan Kilin, dan sepasang sayap Phoenix besar di punggungnya membuatnya tampak seperti seseorang dari klan Phoenix. Semuanya sangat mengejutkan. Dia sebenarnya memiliki tiga jenis bakat bawaan tertinggi pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Orang tua berjubah putih dan utusan dari sepuluh kerajaan adalah sama. Alasan mengapa suku barbar bisa menjadi salah satu dari kekuatan tiga dewa adalah karena keberadaan lima suku yang terhormat, yang memiliki lima bakat bawaan yang hebat. Kelima talenta ini sangat mengejutkan dunia. Memiliki salah satu dari mereka akan memungkinkan seseorang mencapai puncak. Namun, ketika ketiganya digabungkan menjadi satu, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Bisa juga dikatakan bahwa jika masalah ini menyebar ke orang-orang barbar, bahkan jika pemuda ini adalah manusia, orang-orang barbar akan tetap datang untuk merebutnya. Astaga! Memanfaatkan kesempatan itu, Feng Hao sekali lagi melangkah di udara. Dalam sekejap mata, dia muncul di samping lelaki tua berpakaian putih itu. Tinjunya, yang bersisik, langsung menghantam hidung lelaki tua berpakaian putih yang sudah agak cekung, yang belum bereaksi. Bang! Yang paling bersamaan dengan suara yang teredam, suara patah tulang pun terdengar. Itu sangat menakutkan, dan membuat bulu kuduk orang berdiri. Ah! Orang tua berjubah putih itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Wajahnya roboh, dan darah muncrat. Batang hidungnya penuh dengan tulang putih, dan wajahnya ditutupi pecahan tulang. Rambutnya acak-acakan, wajahnya bengkak dan berubah bentuk. Dia tampak seperti roh jahat, dan penampilannya sangat menakutkan. Saat ini dia tidak memiliki penampilan sebagai penyelamat dari sebelumnya. Tepat ketika Feng Hao ingin melangkah maju dan menghancurkan beberapa kali lagi, dia merasakan gerakan lelaki tua berjubah putih itu. Dia berhenti dan menatapnya dengan dingin. Gemuruh. Energi tak terbatas keluar dari tubuh lelaki tua berjubah putih itu. Bahkan ruang di sekitarnya bergetar. Seluruh dunia berguncang seiring dengan gelombang energi dari tubuhnya. Seolah-olah dunia tidak mampu menahan keberadaannya. Dia menggunakan sane energi. Namun, itu bukan untuk membunuh Feng Hao, tapi untuk melindungi dirinya sendiri. Tujuan seperti itu sungguh menyedihkan. Dia bisa dianggap sebagai orang suci pertama di dunia yang dikalahkan oleh orang Rilem Martial King. Dia percaya bahwa setelah ini, kejadian hari ini akan menyebar ke seluruh sepuluh kerajaan besar. Merasakan sakit di wajahnya, hatinya dipenuhi amarah, dan tubuhnya gemetar karena amarah. Dia tahu betul bahwa dengan fisiknya, pemuda di depannya pasti tidak akan bisa membunuhnya. Oleh karena itu, setiap kali orang ini menyerang, dia akan menyapa wajahnya dan mempermalukan dirinya sendiri. Namun, dia tidak bisa menghentikan semua ini terjadi. Dengan bakat spasialnya, dia berjalan di udara, dan hampir tidak ada jejak yang dapat dideteksi. Dia sudah sangat berhati-hati, tapi wajahnya masih terkena tiga atau empat kali. Dalam hatinya, dia sudah ingin membunuh Feng Hao, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya. Kalau tidak, hal itu akan membawa masalah yang tak berkesudahan pada tempat sucinya. Oleh karena itu, dia menanggungnya. Haha, pukulan guru benar-benar menggemparkan. Itu mengenai pangkal hidung, dan wajahnya mekar. Di luar penghalang, Huang Tianyun tertawa gembira. Tawanya dipenuhi dengan rasa Sadenfrude, dan dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Ia bahkan bergumam dengan serius, senang rasanya bisa menghajar seorang saint. Aku ingin mencobanya lain kali. Satu kalimat itu membuat lelaki tua berjubah putih yang sudah geram itu gemetar. Dia berbalik dan memelototinya. Ekspresinya sangat garang dan menakutkan. Niat membunuhnya menyebar, dan aura dingin menyapu seluruh tempat. Orang ini menyentuh bagian yang sakit dan langsung menyodok bagian yang sakit dari lelaki tua berpakaian putih itu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ini adalah penghinaan, ejekan telanjang. Diintimidasi oleh pemuda aneh ini adalah satu hal, tetapi pemuda ini, yang hanya seorang yang mulia bela diri, berani mengejeknya. Apakah dia benar-benar mengira dia terbuat dari lumpur? Bahwa ada orang yang bisa datang dan mencubitnya? Hah? Melihat matanya menyemburkan api, bibir Feng Hao melengkung menjadi senyuman yang agak garang. Hatinya dipenuhi dengan sukacita. Saat itu, dia merasa Huang Tianyun sangat manis. Kamu mendekati kematian. Tatapan aneh kerumunan di kejauhan membuat lelaki tua berjubah putih itu merasa seolah ada pisau di punggungnya. Matanya memerah, dan wajah tanpa hidungnya dipenuhi aura pembunuh. Dengan teriakan keras, dia menyebarkan sein energi di tubuhnya dan menerekam ke arah Huang Tianyun. Hem. Saat Feng Hao hendak mengambil tindakan, dia mengangkat kakinya, hanya untuk meletakkannya kembali. Meskipun Huang Tianyun berpura-pura sangat ketakutan, Feng Hao bisa melihat sedikit ejekan dan keceriaan di kedalaman matanya. Meskipun orang ini adalah seorang Marsial Venerate di permukaan, dia luar biasa dalam segala hal. 860. Wah, wah, seseorang ingin membunuhku, membantu, hal lama ini menggangguku. Setelah melihat serangan pria tua berpakaian putih itu, Huang Tianyun berteriak dengan keras. Wajahnya dipenuhi amarah dan kecemasan, seolah dia agak bingung dan ketakutan. Namun, kakinya terus menginjak di tempat, seolah-olah dia lupa menghindar karena ketakutannya, dan tidak bergerak setengah langkah pun. Dia sudah selesai. Di tempat kejadian, kecuali Feng Hao, hampir semua orang memiliki pemikiran yang sama. Beberapa orang sepertinya tidak mau melihat adegan berdarah itu dan memalingkan muka. Namun, beberapa orang penasaran. Mengapa Feng Hao tidak menghentikannya? Wah, jika Anda benar-benar ingin menindas saya, lihatlah senjata ilahi saya yang tak terkalahkan. Melihat tetua berjubah putih itu mendekat, Huang Tianyun mengulurkan tangan dan melepas salah satu sepatunya yang rusak. Sambil memegangnya, dia mengayunkannya ke tangan sesepuh berjubah putih itu. Bang! Di bawah pengawasan orang banyak, tinju pria tua berpakaian putih itu bertabrakan dengan sepatu rusak yang tidak mencolok. Kemudian, ekspresi lelaki tua berpakaian putih itu berubah drastis. Retakan! Mengikuti suara patah tulang, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa keterkejutan dan kemarahan di wajah lelaki tua berpakaian putih itu telah berubah menjadi keheranan. Setelah itu, berubah menjadi nyeri dan bahkan mengejang sedikit. Setelah itu, darah segar bermekaran di depan mata semua orang seperti bunga segar. Tinju lelaki tua berpakaian putih itu berlumuran darah segar. Tulangnya langsung hancur, memperlihatkan semua tulang putihnya yang padat, pemandangan yang sangat menakutkan. Tamparan! Saat dia masih linglung, Huang Tianyun sekali lagi mengangkat sepatu usangnya dan menamparnya di sisi wajahnya. Segera, selusin gigi keluar dari mulutnya saat dia dikirim terbang. Darah segar muncrat saat dia mendarat di kejauhan, berguling sekitar selusin meter sebelum berhenti. Terbesar! Tiba-tiba, suara rahang terkilir terdengar di mana-mana. Semua orang tercengang, dan mata mereka terbuka lebar, menunjukkan keheranan yang luar biasa. Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Untuk sesaat, anehnya pemandangan itu menjadi sunyi. Apa yang baru saja mereka lihat? Seorang suci sebenarnya dikirim terbang oleh seorang pria yang hanya berada di alam kehormatan bela diri dengan sepatu rusak. Pemandangan dua orang yang berceceran darah akan selamanya terukir di hati dan jiwa setiap orang. Mereka tidak akan pernah bisa melupakannya seumur hidup mereka. Setelah menyaksikan pemandangan ini, mereka akhirnya menyadari bahwa Sage sebenarnya sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menahan hembusan angin. Ini. Pada saat ini, Feng Hao juga mengalami kelesuan. Dia tidak pulih dalam waktu yang lama. Dia membuka mulutnya, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun dia sudah tahu bahwa orang ini mungkin tidak sederhana dan mungkin berada di alam Sage, tidak ada fluktuasi sama sekali di tubuhnya. Dia hanya memegang sepatu rusak itu dan melambaikannya. Pertahanan tingkat Sage orang tua itu sepertinya terbuat dari tahu di depan sepatu rusak itu. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Tinjunya, yang hampir menghancurkan tulangnya, dan gerahamnya yang keluar dari mulutnya membuktikan betapa kuatnya sepatu itu. Memikirkan hal ini, bukan hanya Feng Hao, bahkan utusan sepuluh kerajaan besar pun merasakan hati mereka sakit dan hati mereka menjadi dingin. Jika tamparan ini mendarat di wajah mereka, apakah mereka mampu menolaknya? Mereka tidak bisa tidak bertanya pada diri mereka sendiri. Namun, hasilnya adalah mereka tidak lebih baik dari tetua berjubah putih. Bagaimanapun, budidaya tetua berjubah putih tidak kalah dengan mereka. Mungkinkah benda itu benar-benar senjata surgawi? Mata mereka tidak bisa tidak fokus pada sepatu rusak di tangan Huang Tianyun yang memiliki beberapa lubang besar di ujungnya. Namun, mata mereka dipenuhi keraguan. Tidak ada yang aneh dengan sepatu rusak ini. Untayan benang yang tersingkap di luar sudah memperlihatkan asal-usul aslinya. Mungkinkah ada senjata ilahi di dunia ini yang terbuat dari benang? Memikirkan hal ini, sudut mulut mereka bergerak-gerak. Itu benar-benar tidak masuk akal. Seketika, mata semua orang bersinar dengan cahaya ilahi saat mereka menatap Huang Tianyun, mencoba melihat ke dalam dirinya. Memang benar, semua orang telah mengetahuinya. Wilayahnya masih berada di alam kehormatan bela diri dan tidak ada perubahan sama sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat sepuluh utusan itu saling memandang, mereka menyadari keraguan dan keterkejutan di mata satu sama lain. Namun, tidak ada yang bisa menemukan jawabannya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa orang ini mungkin menggunakan teknik rahasia khusus untuk menyembunyikan kekuatan aslinya. Sepatu yang rusak secara acak dapat membuat orang suci terbang. Seketika, hati sepuluh utusan tidak bisa menahan gemetar. Orang ini pastilah eksistensi yang menakutkan. Pada saat ini, pikiran tetua berjubah putih itu dalam keadaan linglung dan dia belum sadar kembali. Dia tidak mengerti mengapa anak domba yang dia pikir berada di bawah kekuasaannya tiba-tiba berubah menjadi harimau pemakan manusia yang ganas. Di atas sepatu rusak itu, ia merasakan suatu kekuatan yang membuat jiwanya bergetar. Seolah-olah itu adalah langit dan bumi, sebuah dunia, sebuah dao. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa dirinya begitu kecil, seperti semut di hadapan dewa, gunung yang tidak bisa didaki. Namun, dia tidak merasakan aura menakutkan dari Huang Tianyun. Semua perubahan ini sepertinya datang dari sepatu rusak itu. Mungkinkah itu senjata ilahi yang legendaris? Hatinya tidak bisa menahan gemetar. Konsep senjata ilahi terlalu kabur. Menurut legenda, senjata ilahi adalah senjata yang digunakan oleh para dewa pada zaman kuno. Mereka berisi dao para dewa, jadi mereka juga dikenal sebagai senjata dao. Namun, tidak ada senjata dao di dunia karena mereka telah menghilang bersama para dewa di sungai panjang sejarah. Namun, ada rumor bahwa tiga dewa, empat istana, dan delapan keluarga besar memiliki senjata sudho dao. Benar atau tidaknya hal ini, tidak ada yang bisa membuktikannya. Namun, pada saat ini, tetua berjubah putih itu benar-benar curiga bahwa sepatu rusak itu ditinggalkan oleh salah satu dewa. He he. Melihat tetua berjubah putih yang terbaring di tanah seperti anjing mati, Huang Tianyun tertawa bangga. Deretan giginya yang rapi sangat menakutkan. Dengan satu tangan di pinggangnya dan tangan lainnya memegang sepatu yang rusak, dia menunjuk ke arah tetua berjubah putih dan berteriak. Ayo, ayo, lihat apakah aku tidak akan menghajarmu sampai mati dengan senjata ilahiku. F. Cek, beraninya kau menindasku. Apa menurutmu senjata ilahiku terbuat dari lumpur? Anda hanya mendekati kematian. Dia tidak tahu berapa tahun telah berlalu. Namun, tidak banyak orang yang berani meneriakinya. Meski ada, yang pasti bukan orang di depannya ini. Dari sudut matanya, dia melirik ke arah binatang putih tertentu. selamat menikmati. Terima kasih.